Oke, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel MC Ariel Susanto. Wah, ini masa-masa yang sulit untuk kita semuanya ya guys. Bro insist, kita tahu bersama bahwa COVID-19 yang saat ini betah sekali ya. Di setiap negara dia berkunjung dan ini memang mematikan skalasi ekonomi dan juga banyak orang yang harus terhimpit dengan segala suatunya karena memang stay at home. Itu merupakan anjuran dari pemerintah. Nah, kali ini memang kita benar-benar sebagai seorang pekerja ternyata ini berseleweran juga di media sosial banyak mengatakan bahwa COVID-19 itu atau virus corona ini tidak hanya saja menyerang organ tubuh bagi yang sistem imunnya lemah tapi juga bisa menyerang organ tunggal, penyanyi, MC, para I.O. para pelaku jasa lainnya, para videografer, fotografer, dan masih banyak lagi. Apalagi orang-orang yang hanya bekerja setiap harinya mengandalkan gaji hariannya. Kalau stay at home, maka ini merupakan salah satu hal yang membuat kita stress dan kita merasa bahwa this is the end of the world. tagihan tetap jalan, bro. Tagihan di mana-mana, bro. Karena ini merupakan sesuatu hal yang memang tidak bisa kita hindari dan ini membuat kita stress. Tugas kita hari ini adalah saling menguatkan satu sama lain. Please stay at home, tetap di rumah. Kalaupun di rumah, kita akan bisa membatasi ruang gerak dari virus ini untuk bisa berkembang. Tapi ada satu sisi lagi yang menjadi hal yang positif bagi datangnya sebuah wabah yang membuat orang harus berada di rumah. Stay at home bukan berarti kita harus mengkarantina segala sesuatunya. Kreativitas kita jangan sampai terkarantina. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, semoga saja kita sebagai orang yang bekerja di dunia jasa ataupun bidang dari pekerjaan kita, stay at home ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk bisa meng-create, merebuild lagi kemampuan dan juga skill kita. Bro insist, masih ada kesempatan untuk kita dalam masa-masa sulit ini untuk bisa merebuild atau juga merepress kembali skill kita. Bagi yang minat baca, masih ada banyak buku yang bisa untuk kita baca untuk bisa meng-upgrade ilmu kita. Terus untuk fotografer, masih banyak hal yang bisa kita ambil angle-angle. Barangkali kita punya kesempatan untuk bisa mencari angle-angle terbaik ataupun bisa membuka kembali file-file kita bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan foto atau shoot yang terbaik. Atau bahkan bisa men-shoot aktivitas keluarga, aktivitas anak-anak yang daripada kita men-shoot orang lain, ya shoot aja keluarga sendiri sebagai bahan bahwa kita berada di zona ini yang memang ada quality time bersama keluarga. Terus juga untuk para vendor-vendor, ya hiburlah dari rumah, kita buat sound di rumah aja yang penting tidak mengganggu, kita quality time, kita karaoke di rumah barangkali, atau mungkin kita bisa nge-checking lagi seluruh equipment-equipment kita barangkali, ya paling tidak ketika kita akan beroperasi, kita sudah tahu bahwa, oh ini kelemahan, oh ini merupakan hal yang kembali kita kerjakan. So tidak ada yang namanya waktu jenuh ketika kita berada di rumah. Terus juga, ya kalau kita sebagai MC gitu ya, yang kita hanya berharap pada kegiatan, terus gimana dong? Untuk para public speaker, untuk para presenter, untuk para MC, no worries, masih banyak hal yang bisa kita aplikasikan. Contohnya, kita bisa ngomong depan kamera seperti ini, untuk mengasah lagi cara berbicara kita, mengasah lagi bagaimana cara performance kita, mengasah lagi bagaimana cara kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Meskipun hari ini kita berkomunikasi dengan kamera ya, tapi ketika kita publish, ketika kita upload, kita merasa bahwa kita lagi berkomunikasi dengan orang lain, meskipun stay at home. Nah, kita juga akan bisa lebih banyak melihat lagi foto-foto kita kemarin, atau video-video kita kemarin untuk kita lihat, kita evaluasi, oh ternyata kalau gaya saya MC yang seperti ini, boring ya, oh ternyata kalau gaya saya yang seperti ini, kok saya tidak menghargai keadaan ini, saya tidak menghargai orang lain, kok roasting saya berlebihan, kok candaan saya berlebihan. Nah, ini merupakan pola-pola di mana kita akan bisa rebuild lagi, untuk kita bisa bangun lagi, kita yang stay at home, paling tidak kita bisa refresh dari kita. So, untuk yang saat ini masih memikirkan, dari mana datangnya, duit, dari mana menyelesaikan persoalan, semoga saya kita akan bisa be patient, ke hari ini kita sudah berjejaring, kita sudah terhubung secara online, bangunlah komunikasi event dog, meskipun kamu berada dalam rumah, bangunlah komunikasi dengan orang lain melalui media sosial, siapa tahu aja dengan peluang itu, ada yang hal-hal yang kemarin kita lakukan dengan offline, kita bisa lakukan secara online, ikuti anjuran pemerintah, dan semoga saja kita akan terbebas dari COVID-19, dan jangan karantina kreativitas ataupun skill kamu, tapi kita pun harus bisa melawan rasa malas, rasa bosan, ini timing untuk muhasabah untuk kita. Terima kasih untuk yang sudah nonton channel ini, mudah-mudahan saja ini merupakan channel yang bisa, ya paling tidak menginspirasi teman-teman lain, di mana kita akan bisa mengisi waktu-waktu terbaik kita saat di rumah. Terima kasih and keep watching, jangan lupa untuk like and subscribe. Bye for now. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.